Intro Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menghadiri kick-off Gerakan Nasional Ketahanan Pangan 2023 pada Rabu 1 November di Taman Pancasila, Bekasi, Jawa Barat. Pengusung tema ketahanan pangan untuk Indonesia maju, gerakan ini diinisiasi oleh TNI. Berkolaborasi bersama Polri dan Kementerian Pertanian. Mengawali rangkaian peninjauan kelahan pertanian terpadu di Taman Pancasila, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan bibit padi untuk menandai penanaman serentak di 460 lokasi di seluruh Indonesia. Mendukung program pemerintah membangun ketahanan pangan nasional dan meningkatkan perekonomian masyarakat, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga mengatakan gerakan ini mampu mengoptimalkan lahan di Indonesia. Padahal kita mempunyai banyak-banyak lahan. Nah, oleh karena itu kita ingin mengoptimalkan semua lahan, terutama lahan yang tidur, ya, untuk dijadikan lahan produktif. TNI dalam rangka operasi militer selain perang, ya, OMSP-nya. Nah, ini akan dioptimalkan sekarang pada masalah penanggulangan ketahanan pangan. Dalam keterangan pers usai kick-off Gerakan Nasional Ketahanan Pangan tahun 2023 di Cibitung, Bekasi, bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan bahwa untuk menjaga ketahanan pangan, diperlukan diversifikasi pangan sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Berikut keterangan lengkapnya. Kalau yang di Papua, kita rencana diversifikasi. Jadi kita menanam pangan sesuai kearifan lokal. Di sana umbi-umbian cocok untuk saudara-saudara kita, kemudian sagu, dan seterusnya. Kami sudah diskusi rapat dengan Pak Menteri PMK. Insya Allah minggu ini tim kami sudah bergerak ke sana sejak tiga hari yang lalu. Minggu ini tim kami berangkat lagi bersama Pak Menteri PMK Pak Muhajir ke daerah yang dikatakan ada kelaparan. Tetapi di sana nanti kita akan berikan tanaman yang sesuai dengan kondisi setempat. Karena iklimnya sangat dingin. Sangat dingin. Jadi kita sudah menemukan bibit yang bisa kita tanam daerah ketinggian 4.000. Ketinggian 4.000 meter dari permukaan laut. Itu insya Allah bisa teratasi nanti ke depan. Kemudian dampak hari ini luar biasa Pak Panglima, Pak Kapolri. Ini luar biasa dampaknya untuk seluruh Indonesia. Ini gerakan bersama. Ketahanan pangan identik ketahanan negara. Kalau krisis ekonomi itu kita mampu bertahan. Kita pernah lewati. Krisis kesehatan COVID-19 kita lewati. Tapi kalau krisis pangan itu bisa melompat krisis politik. Jadi kita harus betul-betul bersama-sama menjaganya. Insya Allah Papua masalah pangan kita tangani dalam waktu singkat. Itu perintah Bapak Presiden, perintah Bapak Presiden. Terima kasih. Masih dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan bahwa TNI-Polri akan bersinergi dalam pengamanan daerah rawan saat pemilu 2024. Dengan kriteria kerawanan ada dua indeks yang dikeluarkan. Yang satu oleh Bawaslu, yang satu oleh Badan Intelijen. Tentunya dua-duanya kita perhatikan. Namun demikian kita kembalikan kepada wilayah masing-masing untuk melakukan mapping ataupun identifikasi berdasarkan data yang ada ditambahkan dengan data terbaru. Sehingga kemudian disitulah nanti dikategorikan wilayah rawan, sehingga kemudian kita menentukan TPS-TPSnya. TPS yang agak rawan, TPS yang rawan, yang TPS yang amat rawan. Itu tentunya menentukan berapa jumlah personil yang akan kita tempatkan di TPS-TPS tersebut. Tentunya terhadap wilayah-wilayah yang rawan, kami memiliki kerjasama dengan TNI, sehingga tentunya kami akan minta bantuan kepada TNI untuk bersama-sama menjaga wilayah-wilayah yang potensial rawan tersebut bisa kita amankan. Dan khususnya juga wilayah DUP baru, yang tentunya itu juga menjadi perhatian khusus dan harus bisa tersenggara pilkanda nanti, sehingga pemerintahan baru di empat DUP yang sudah diumumkan juga bisa terbentuk. Mungkin itu, terima kasih. Presisi utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih.